Intro Untuk materi kali ini, kita akan belajar tentang yang namanya encapsulation dan inheritance. Kita langsung mulai saja, seperti biasa. Kita buat proyek baru. Kemudian kasih nama. Kemudian finish. Lalu di sini, saya buat kelas baru untuk menampung public static void mainnya. Saya kasih aja namanya utama. Kemudian finish. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Di dalam OOP ini, terdapat tiga unsur dasarnya. Yang pertama adalah inheritance. Kemudian yang kedua encapsulation. Kemudian yang ketiga polymorphism. Untuk materi kali ini, kita akan belajar tentang inheritance dan encapsulation. Inheritance di sini, maksudnya pewarisan sifat. Kemudian untuk encapsulation, di sini maksudnya perlindungan data. Sebelum saya masuk ke dalam OOP ini, saya akan menjelaskan tentang access modifier dulu. Untuk access modifier di Java, ada empat. Yang pertama adalah public. Kemudian yang kedua, protected. Kemudian yang ketiga, no modifier. Kemudian yang terakhir ada private. Kemudian untuk pemakaian access modifier, kita tambahkan sebelum tipe dari atributnya. Contohnya, public integer A, protected integer A, private integer A. Kemudian untuk yang no modifier, kita tidak usah menulis access modifier-nya. Untuk keempat access modifier ini, memiliki hak akses tersendiri. Yang pertama adalah public. Untuk public, bisa diakses dari kelas, package, subclass, dan world. Jadi public adalah access modifier yang bisa diakses di mana saja. Kemudian makin ke bawah, sampai yang terakhir adalah private. Yang hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Sekarang kita langsung coba saja. Di sini, saya buat kelas baru. Misalkan nama kelasnya adalah kelas hewan. Kemudian, jika kita ingin mempercepat kodingan, kita bisa mencetang konstruktor ini. Finish. Hasilnya, konstruktor dari public kelas hewan langsung dibuat oleh eclips-nya. Nah, di dalam kelas hewan ini, saya buat beberapa atribut. Kemudian, saya buat dengan access modifier yang berbeda-beda. Yang pertama, misalkan private untuk umur. Kemudian yang kedua, ada public string untuk nama hewan. Kemudian, yang ketiga, ada protected untuk banyak mata. Kemudian yang terakhir, no modifier untuk banyak mulut. Nah, sekarang, misalkan saja, saya buat objek dari hewan di kelas utama ini. Jadi, hewan, misalkan H sama dengan new hewan. Kemudian, saya akan panggil atribut yang sudah saya buat. Yang pertama, saya akan memanggil umur. Jadi, h.umur. Nah, di sini terjadi error karena umur adalah private. Untuk private, yang bisa memanggil dia adalah kelas itu sendiri. Jadi, hanya kelas hewan di sini yang bisa mengakses private. Di luar dari ini, private tidak dapat diakses lagi. Kemudian, untuk yang kedua, ada public string nama. Jadi, saya panggil h.nama. Nah, yang ini bisa karena public bisa diakses oleh siapapun dan di mana saja. Kemudian, untuk yang ketiga, ada protected integer mata. Untuk yang mata, nah, yang ini juga bisa diakses. Tapi, jika kita membandingkan warnanya, pada saat kita ketik h, dot, nah, di sini warnanya berbeda semua. Untuk yang protected, warnanya kuning. Kemudian, untuk yang no modifier, warnanya biru. Kemudian, untuk yang public, warnanya hijau. Kemudian, untuk yang protected, yang ini bisa diakses oleh subclassnya. Untuk subclass, kita akan pelajari lebih lanjut di inheritance nanti. Sekarang, kita masuk ke inheritance. Untuk inheritance, misalkan saja, kita punya satu kelas namanya hewan. Kemudian, kita bisa membuat kelas baru dari kelas hewan ini. Misalkan saja ada kelas kucing, burung, dan anjing. Jadi, kelas hewan ini dianggap sebagai kelas induk. Kemudian, kucing, burung, dan anjing adalah kelas turunannya, atau subclass dari hewan. Nah, sekarang, kita buat dulu kelas baru. Jadi, klik kanan, new, kelas. Misalkan yang pertama, saya buat kelas kucing. Saya centang konstruktornya, kemudian finish. Sekarang, kita wariskan semua yang ada di hewan ke kucing. Caranya, di samping dari kelas kucing, kita tambahkan keyword yang namanya extends. Kemudian, kita tuliskan nama dari kelas kita, yaitu hewan. Jadi, semua yang ada di hewan yang bisa diwariskan ada di kucing. Contohnya saja, public string nama. Di sini, kita bisa mengakses nama secara langsung. Contohnya, nama sama dengan kitty. Tanpa membuat public nama di sini. Akses modifier yang diturunkan, hanyalah public dan protected. Jadi, untuk no modifier dan private tidak diturunkan. Misalkan saja, saya akses umur di sini. Umur sama dengan 1. Hasilnya adalah error. Karena umur tidak diturunkan dari hewan. Selain atribut, method yang ada di hewan juga diturunkan. Misalkan saja, kita membuat public void makan. Maka di kucing.java, kita juga bisa memanggil makan. Kemudian, untuk method, juga memiliki access modifier sendiri. Misalkan saja, saya ganti void makan ini menjadi private. Hasilnya, pada kucing.java, makan tidak dikenali. Karena private tidak bisa diturunkan kepada kelas turunannya. Yang bisa diturunkan hanyalah public ataupun protected. Nah, sekarang, kita akan buat satu kelas baru lagi. Sekarang, saya buat satu kelas yang namanya burung. Saya centang konstratornya, kemudian finish. Kemudian, kelas burung ini adalah turunan dari kelas hewan juga. Jadi, saya tambahkan extends hewan. Maka hasilnya, sama dengan kucing. Semua yang ada di hewan, juga ada di kelas burung. Sama dengan kucing, kita bisa mengakses nama dan makan juga. Contohnya, saya buat nama sama dengan birdie. Kemudian, untuk burung ini, juga bisa melakukan method makan. Kemudian, saya buat lagi satu kelas yang terakhir. Saya buat kelas anjing. Saya centang konstratornya, kemudian finish. Nah, di sini, saya extend juga dari hewan. Sama seperti kucing dan burung, semua yang ada di hewan, juga ada di anjing. Nah, ini adalah contoh dari inheritance. Kita bisa membuat beberapa kelas anak dari satu kelas induk. Di dalam inheritance, kita cuma boleh memiliki satu kelas induk. Jadi, kita tidak boleh menambahkan kelas induk lainnya lagi. Kemudian, untuk cara pemanggilannya di utama.java, sama seperti objek biasanya. Misalkan, saya ingin membuat objek kucing. Jadi, saya buat kucing, saya kasih K, sama dengan new kucing. Jadi, tidak ada perbedaan antara objek biasa dengan objek dari kelas turunan. Kemudian, di sini, misalkan saja, saya ingin mengakses nama. Jadi, k.nama sama dengan, saya ganti menjadi blacky. Untuk kodingan seperti ini, sebaiknya dihindari. Karena, kita bisa mengakses langsung atribut dari nama. Untuk OOP, kita tidak boleh membuat kodingan seperti ini. Untuk mencegah hal seperti ini, kita memakai yang namanya encapsulation. Langkah pertama dalam encapsulation, membuat semua atribut yang di sini tidak bisa diakses dari luar. Encapsulation melindungi data kita dari akses luar secara langsung. Nah, di sini, saya ganti semua modifier-nya menjadi private. Kemudian, jika saya save, di kelas anaknya, terjadi error. Karena di sini, nama tidak diturunkan lagi. Karena sudah menjadi private. Sekarang, agar atribut private ini bisa diakses oleh anaknya juga, kita akan membuat yang namanya setter dan getter. Nah, di sini, kita buat method baru. Kita akan membuat satu method untuk memasukkan kitty ini ke dalam nama. Jadi, kira-kira seperti ini. Set, nama, buka kurung, saya masukkan kitty. Jadi, di kelas hewan, saya buat public void setnama. Kemudian, di dalam parameternya, kita samakan dengan tipenya. Di sini string, jadi string s. Nah, di dalam setnama ini, kita masukkan s ke dalam namanya. Jadi, nama sama dengan s. Method seperti ini dinamakan setter. Kemudian, setter adalah bagian dari encapsulation. Nah, jadi, nama sama dengan kitty bisa diganti menjadi setnama, buka kurung, kitty. Yang ini untuk setter. Sekarang, misalkan, kita mau mengambil nilai dari nama. Misalkan saja, saya print nama di sini. Kalau misalkan saya tulis seperti ini, yang ini belum bisa, kita harus menggunakan yang namanya getter. Jadi, kita balik lagi ke hewan.java. Kita buat lagi satu method baru. Public void, saya kasih nama, get, nama. Kemudian, di kucing.java, nama ini, kita ganti dengan get nama ini. Jadi, get, nama, buka kurung, turup kurung. Kemudian, untuk get nama, kita mengembalikan nilai dari nama. Jadi, di dalam method ini, kita kembalikan, kita return, nama. Karena void tidak bisa menggunakan return, jadi kita ganti void-nya menjadi sesuai dengan nama. Jadi, string. Nah, setelah ini, tidak ada error lagi. Jangan lupa di save. Kemudian, untuk yang burung.java juga sama. Nama sama dengan birdie diganti menjadi set nama, buka kurung, birdie. Nah, jadi, ini adalah prinsip dari encapsulation. Kita membuat setter dan getter. Setter dan getter ini adalah method biasa. Method ini membantu kita agar program yang kita buat tidak diakses secara langsung. Kemudian, di kelas utamanya, k.nama akan saya ganti menjadi k.setnama. Kemudian, saya masukkan black key. Yang ini untuk setter. Kemudian, misalkan saja, saya ingin mengambil namanya. Jadi, saya print k.getnama. Hasilnya adalah black key muncul di sini. Untuk yang key.t ini muncul, karena pada kucing.java, saya melakukan print dari getnama. Nah, kemudian, untuk atribut yang lainnya juga sama. Misalkan, umur. Jadi, kita harus membuat dulu setter dan getter dari umur. Misalkan, saya membuat getter-nya, public. Kemudian, tipenya integer. Get umur. Isinya return umur. Ini adalah getter dari umur. Jadi, jika kita memiliki 4 atribut di sini, kita harus membuat 4 setter dan 4 getter. Untuk eclips, ada cara cepat untuk membuat setter dan getter. Jadi, misalkan saja, saya ingin membuat setter getter dari mulut. Di kucing.java ini, saya ganti nilai mulut, misalkan mulut sama dengan 1. Sampai di sini belum bisa. Kemudian, kita klik tombol merah ini. Kemudian, pilih create setter. Nah, di sini, kita masukkan nama getter dan nama setter-nya. Kemudian, OK. Hasilnya, mulut sama dengan 1 langsung diubah menjadi set mulut 1. Kemudian, kita lihat di hewannya, telah dibentuk set mulut dan get mulut. Nah, ini adalah inti dari encapsulation. Untuk OOP, inheritance sangat penting, karena inheritance dapat membuat kodingan kita menjadi lebih terstruktur. Kemudian, untuk encapsulation, semua kelas yang ada di Java menggunakan encapsulation. Contohnya saja, saya buat objek dari scanner. Nah, di sini, saya scan dot next line. Nah, next line ini adalah method. Kemudian, untuk yang lainnya juga sama. Close, delimiter, equals, dan lain-lainnya. Semuanya memakai method. Jadi, tidak ada atribut yang bisa diakses secara langsung. Kita memakai encapsulation untuk melindungi atribut tersebut. Oke, sampai di sini saja materi kita untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax